Matius pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang 17 Sudah semua Aku membaptis kamu dengan air berbagai tanda pertobatan Ini yang berbicara Yohanes kebaptis Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku Lebih berkuasa daripadaku Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api Alap penampi surah di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan Kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya Tetapi Yohanes mencegah dia Katanya Akulah yang perlu dibaptis olehmu Dan engkau yang datang kepadaku Lalu Yesus menjawab Katanya kepadanya Biarlah hal itu terjadi Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kendak alam Dan Yohanes pun menurutinya Ayat yang ke-16 Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga langit terbuka Dan ia melihat roh Allah seperti burung berpati Turun ke atasnya Ayat yang terakhir Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan Inilah anak yang kukasihi kepadanya Kepadanya lah Aku berkenan Saudara yang kerasi dalam Tuhan Yesus Kristus Ayat-ayat yang kita baca tadi Atau bacaan yang Saya baca di hadapan saudara pada saat Sore hari ini menjelang malam Adalah kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus Pada saat Di dalam rupa manusia Mengambil rupa menjadi manusia Benar-benar menjadi manusia Berada di dunia ini Dia dibaptis oleh Yohannes Pembaptis Seleka di dalam Tuhan Yesus Kristus Yohannes Pembaptis Membaptis Tuhan Yesus Kristus Di sungai Yordan Dan pada saat setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohannes Pembaptis Yang pada awal mulanya Yohannes Pembaptis menolak Karena merasa tidak layak Tetapi karena Tuhan yang berbicara Tuhan Yesus yang berbicara Bahkan Yohannes Pembaptis Dengan segala keberanian dari Tuhan Dia akhirnya melaksanakan tugas paling mulia ini Dan baptisan ini dianggap sah dan memang sah dan direstui sendiri oleh Tuhan Ini terbukti Dengan ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis Ayat yang ke-16 sudah Yesus dibaptis atau setelah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga langit terbuka Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati Turun ke atasnya Jadi roh Tuhan Nah seorang guys bilang Tuhan Yesus Kristus Lalu terdengarlah suara dari Dari surga Yang mengatakan Inilah anak Yang kukasih Kepadanya lah Aku berkenan Suara dari langit Berkata seperti itu Lebih jelasnya Kemudian pertanyaan Siapa yang di surga Jadi Tuhan ada dua Tidak Karena Tuhan Maha Kuasa Kita tidak bisa berpikir Tentang hal ini Tidak bisa dipecahkan Secara menurut saya kita akan berpikir bahwa itu Tuhan itu dua Bayangkan di surga ada Saya ingatakan Ada hal-hal Yang bisa Kita dapatkan di alkitab Ada hal-hal yang Tetap menjadi misteri Amin saudara Jadi ada hal-hal Yang tetap menjadi misteri Tetapi yang jelas Tuhan itu cuma satu Yaitu Tuhan Yesus Jika ada pendapat Yang di surga Siapa Saya ingin kasih tau kepada saudara Lebih jelasnya seperti ini Misalkan lautan itu Luas Samudera luas Itu digambarkan tentang Pengetahuan tentang Tuhan Pengetahuan tentang Tuhan itu Lautan luas ini Dan otak kita pun Gelas Katakanlah Gelas itu sedang berada Di tengah-tengah samudera Gelas kecil yang kita buat Kopi itu Berada di tengah lautan Cuma bisa mengisi Yang segelang air itu Sedikit sekali Dibandingkan Ribuan Tak terhingga Airnya Apalagi sekarang Airnya tambah Bertambah Buktinya Kutub utara Mulai Daerah Daerah apa namanya S itu Sudah mulai mencair Bahkan diperkirkan 2030 Jakarta Bakarta gelap Sudah mulai mencairkan Tuhan Tuhan Yesus Kristus Otak kita itu Cuma seperti Gelas yang di tengah-tengah Kamudera Gelas itu cuma bisa mengambil Air ya Segelas itu Nah yang Lautan luas Air di Samudera itu Kita gak bisa masukin Di otak kita Berarti Dia benar-benar Tuhan Kalau Tuhan bisa dimasukkan Di otak kita Itu bukan Tuhan Itu Tuhan-Tuhanan Bikinan Ya jadi ada hal Yang kita gak mengerti Karena otak kita kecil Mau berarti tentang Tuhan itu Nah otak kita kecil Perbandingannya seperti Saya gambarkan Perbandingan antara Samudera Atau Samudera yang luas Dibandingkan dengan Gelas kecil Otak kita itu Gak bisa memuat Pengetahuan Tuhan itu Tentang pertanyaan-pertanyaan Tentang Tuhan itu Yang mahal Luar biasa itu Kenapa Cleopatra bisa Bisa dengan saya Kenapa kok ada Cleopatra Kenapa kok ada Apa namanya Prosesnya seperti apa Kok ada DC Kenapa kok Ibu DC bisa ketemu dengan Papa Noel Kenapa saya bisa ketemu Dengan Ibu Anesti Kenapa Oma Opa bisa ketemu Dengan Apa namanya Oma bisa ketemu Yang Sulawesi Utara Sulawesi Mana ketemu Kenapa saya bisa Punya anak Zeru Kenapa saya bisa Punya anak Nasaret Kenapa ada Transmigrasi Itu kan pertanyaan-pertanyaan Ada yang bisa Dijawab Ada yang tidak Bisa dijawab Kenapa tidak Bisa dijawab Karena otak kita Itu kecil Walaupun bisa Dijatuh Tetap Tidak bisa Karena otak kita Terlalu kecil Ini Sebuah pengetahuan Atau pengetahuan Yang perlu kita tahu Karena ayat ini Sering ditanyakan Jadi biarlah ini Tersembunyi Dan tidak Usah dipertentangkan Yang Kita percaya Satu Yaitu Tuhan Yesus Itu satu Siapa di surga Tuhan Yesus itu Bagaimana Cara Mengumpamakannya Tidak usah Diumpamakan Ada yang bilang Perumpamaan seperti Koin bermata dua Iya kan Tidak bisa Diumpamakan Percaya saja Jadi ada Hal-hal Tentang Tuhan Yang kita bisa Terima dengan otak Tetapi ada yang Hanya bisa dengan Iman Dengan percaya Percaya saja Tidak usah Diprotes Tidak usah Ditanya ini Kenapa Gila nanti Nanti Ditelusui terus Nanti Tuhan Di atas Tuhan di bawah Terus Eh gila Nanti kamu Benar gila Dia bertanya Nanti saya di surga Berapa lama Di neraka Berapa lama ya Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan Sampai kapan Jadi itu kan Bermat bertanya Tapi kalau di surga Kita nanti Sampai Capek dong Sampai kapan Sampai kapan Lama lama mendem Jadi semua Yang Alkitab Diam Kita harus Diam Tapi banyak Nambat Tuhan yang Alkitab Diam Tetap Jawab Jadi Alkitab Diam Kita harus Diam Walaupun orang Teologi jadi profesor Sekalipun Tidak ada yang bisa Menjawab Hal-hal yang tersembunyi Kalau dia bisa Menjawab Itu Harus dipertanyakan Siapa Diam Diam Tau Diam LS Selamat LSU Termakh Terima kasih.